Selasa malam, api masih terlihat menjalar di Badan Kapal Integrated Survey Solution, Bahteraniaga Internasional, di kalangan 1 Dok Koja Bahari, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan 40 personel dikerahkan sejak pukul 7 malam untuk pemadaman api. Sampai saat ini kondisi kapal asap masih membesar, kita berusaha untuk melakukan pemadaman, mungkin sampai tuntas lah kita akan selesaikan. Nah ini kita posisinya sedang menjaga bagaimana tidak terjadi perambatan sampai ke belakang, karena belakang itu kan memang kondisi mesin kapal. Kapal peneliti bawah laut yang tengah dalam perbaikan ini terbakar selesa petang. Kebakaran diduga di picu korosleting listrik di bagian tengah kapal. Saat kebakaran terjadi, awak yang tengah bekerja berhamburan keluar dan berusaha memadamkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.